Intro SMK Pasundan Cikalongkulon Kamis 3 Agustus 2023 Menggelar In-House Training Atau IHT Implementasi Kurikulum Merdeka Untuk Tingkat SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur Berikut kita simak Liputan eksklusif yang satu ini Intro SMK Pasundan Cikalongkulon Sebagai koordinator bersama Tiga SMK Swasta lainnya Di Kejamatan Cikalongkulon SMK Buananusantara SMK Nurul Palah Dan SMK Zakiun II Menyertakan 58 orang peserta Untuk mengikuti kegiatan IHT Implementasi Kurikulum Merdeka Yang berlangsung Kamis 3 Juli 2023 Dipusatkan di Wisma Guru Binangkit Kecamatan Cikalongkulon Acara tersebut mendapatkan dukungan Dari berbagai pihak pemerintah Kecamatan, Kordik dan PGRI Tampak dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Untuk membuka acara Sekaligus memberikan pengarahan Dan materi kebijakan KCD Wilayah 6 Terkait implementasi kurikulum Merdeka Dengan tema digitalisasi sekolah Melalui optimalisasi penguasaan teknologi Bagi guru Tentu kami punya sebuah harapan Dengan akan memasuki tahun pelajaran 2023-2024 Tentu kami butuh untuk pencerahan kepada rekan-rekan kami di Waduduru Untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ini Dengan menyelenggarakan IHT Tentang implementasi kurikulum Itu membekali rekan-rekan kami Supaya tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran Menyesuaikan dengan digital Alhamdulillah dukungan dari rekan-rekan kami cukup baik Dan peserta juga cukup antusias Karena memang kami butuh bimbingan arahan dari usur pimpinan Dan tadi Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Sudah menyampaikan sebuah pencerahan Yaitu kebijakan Cabang Dinas Wilayah 6 Sekaligus beliau membuka kegiatan IHT Tentang implementasi kurikulum Merdeka ini Karena di tengah-tengah kegiatan ini Kami pun didukung oleh berbagai pihak Di antaranya oleh Ketua PGRI Kabupaten Cianjur Sudah mengisi sambutan Sekaligus memberikan arahan kepada kami Sebagai warga PGRI Kecamatan Cikalemulon Dan juga kami tetap berkoordinasi Dengan unsur pemerintah terkait Yaitu Bapak Camat Yang memiliki wilayah Kecamatan Cikalemulon ini Juga Bapak Kordik Kecamatan Cikalemulon Dan Alhamdulillah mereka mendukung kegiatan ini Sehingga bisa terlaksana dengan baik Kegiatan IHT ini menghadirkan Dua narasumber dari unsur pengawas BINA Edi Kurnia dengan materi kebijakan Kurikulum Merdeka dan cara penyusunan CP, ATP, modul ajar dan penyusunan KOSP Dan kehadiran pengawas BINA Eden Romansah menghadirkan materi konsep Kurikulum Merdeka Kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Berharap dari kegiatan ini Guru-guru khususnya di 4 SMK swasta Yang mengikuti IHT dapat menerapkannya Di sekolah masing-masing Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama Dengan 4 sekolah ya 4 sekolah bagaimana kemudian kita Membuat guru-guru menjadi semakin profesional Artinya guru-guru yang selalu belajar Terkait dengan perkembangan-perkembangan Aturan-aturan atau regulasi-regulasi Di satu pendidikan ada yang namanya In-house training In-house training adalah salah satu tempat Dimana guru-guru belajar Dan hari ini kita belajar disini Melaksanakan IHT ini Dalam rangka bagaimana implementasi Daripada pelaksanaan guru-guru Merdeka Yang kemudian dikaitkan dengan Optimalisasi teknologi bagi guru-guru Dan kita harapkan tentunya Kita paham sekarang Bahwa pendidikan yang kita lakukan sekarang ini Bagaimana kemudian mencetak anak-anak Yang mempunyai kompetensi Tetapi juga mempunyakan anak-anak Pemerintah sudah menyiapkan yang namanya Belajar ID Pemerintah sudah menyiapkan yang namanya LMM Dimana dengan dua platform itu Teman-teman itu sudah bisa paham semuanya Bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi Yang nantinya akan diterapkan Di lingkungan belajar di dalam kelas Ya kalau di wilayah 6 sendiri Sudah berapa persen tuh Mereka yang melakukan hal yang sama IHT ini menjadi suatu kewajiban Di dalam satuan pendidikan Dan kami rasa semua sekolah Sudah melakukan IHT Didampingi oleh para pengawas penggina Sementara itu ketua PGRI Kabupaten Cianjur Sebagai wadah induk profesi guru Mengapresiasi kegiatan IHT Peningkatan kapasitas guru Khususnya di lingkungan SMK Agar menguasai dunia digital Dan teknologi informasi Menyesuaikan diri Dengan perkembangan zaman saat ini Pada hari ini Saya bisa menghadiri kegiatan IHT Di persekolahan SMK Yang ada di kecamatan Cikalong Di bawah Inisiatif dari Pak Ketua PC Cikalong sendiri Dan sebagai SMKnya Sebagai tenaga pengajarnya Di SMK Bermitra dengan KCD Karena memang bagian Tidak terpisahkan Terkait dengan kegiatan ini Alhamdulillah Bahwa antusias dari seluruh peserta Dari persekolahan SMK Yang ada di Cikalong ini Mengikuti kegiatan IHT Diikuti oleh Ibu KCD Pengawas BINA Kemudian mesur-mesur terkait Sekaitan dengan Tema pada hari ini Teknologi Dalam Keseharian ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi Dengan Jamannya Jaman teknologi Harus mengikuti perkembangan zaman Oleh karena Teknologi dengan pembelajaran Kegiatan Kegiatan Prosesnya Benar-benar Sangat mendukung Dan Untuk mencapai tujuan Dengan cepatnya informasi Dengan teknologi Sampai kepada siswa Sampai kepada Orang tua sendiri Sebagai Menung jawab Keluarga di rumah Terhadap anaknya Bisa terjalin Komunikasi Berbagai macam informasi Yang positif Tentunya dapat diketahui Perkembangan anak Oleh Ibu bapak Sebagai orang tua Jaman Juhan Sampai Sampai Jisah Kurikul mereka Janggul Dengan menguasai Kemampuan literasi Digital Guru diharapkan Dapat membantu siswa Dalam mengembangkan Kemampuan lain Yang relevan Dengan perkembangan Teknologi Di dunia modern Iman Sulaiman Untuk kabar Janja TV Sampai jumpa